Selamatnya empat anak Kolombia yang sempat hilang di hutan Amazon selama 40 hari mengegerkan negara itu. Ternyata kehebatan anak tertua yang berusia 13 tahun dengan kemampuannya bertahan hidup menjadi kunci selamatnya keempat anak tersebut. Mereka dilaporkan hilang di hutan Amazon setelah pesawat yang ditumpanginya jatuh pada 1 Mei lalu. Sang ibu yang bersama mereka di penerbangan tersebut dilaporkan tewas beserta pilot dan satu penumpang dewasa lainnya. Keempat anak itu berusia 13 tahun, 9 tahun, 4 tahun, dan 1 tahun yang terjebak di hutan belantara yang dipenuhi binatang buas yang merupakan habitat puma, jaguar, dan ular piton. Setelah 40 hari tersesat, mereka akhirnya berhasil ditemukan oleh tim pencari dengan selamat. Dikutip dari BBC pada Senin 12 Juni, Bibi dari keempat anak tersebut mengatakan keluarganya kerap secara reguler bermain permainan bertahan hidup bersama saat tumbuh dewasa. Ia menambahkan sang anak tertua, Leslie Mukote, memiliki peran besar sehingga mereka bisa bertahan hidup. Ia tahu mengenai buah yang tak boleh dimakannya karena ada banyak buah beracun di hutan. Dan ia juga tahu bagaimana menjaga bayi. Setelah kecelakaan itu, Leslie membangun tempat berlindung darurat dari bahan yang disatukan dengan ikat rambutnya. Ia juga menemukan farina, sejenis tepung dari rentuhan pesawat Cessna 206 yang mereka tumpangi. Menurut salah satu tokoh adat yang ikut dalam pencarian itu, yaitu Edwin Paki, mengungkapkan bahwa anak-anak itu bertahan hidup dengan tepung singkong tersebut sampai habis dan kemudian memakan biji-bijian. Ada buah yang mirip Markisa, namanya Avicure. Mereka sedang mencari benih untuk dimakan dari pohon Avicure, sekitar 1,5 km dari lokasi jatuhnya pesawat. Menurut Kepala Institut Kesejahteraan Kolombia, Astrid Kakeres, ketika insiden tersebut hutan sedang panen dan mereka bisa makan buah yang sedang mekar. Namun menurut ahli masyarakat adat, Alex Rufino, anak-anak tersebut berada di wilayah hutan yang sangat gelap dengan pohon yang begitu besar dan lebat. Apalagi selain menghindari hewan buah, mereka juga harus melindungi diri dari hujan lebat dan kelompok bersenjata yang biasa aktif di hutan. Tetapi Rufino mencatat bahwa anak berusia 13 tahun yang dibesarkan masyarakat adat biasanya telah memiliki kemampuan untuk selamat di lingkungan seperti itu. Terima kasih telah menonton!